Hai guys Jika melihat fosil dinosaurus yang ditemukan saat ini, kebanyakan mempunyai bentuk yang umumnya berukuran raksasa. Begitu pula dengan nenek moyang dari 5 hewan berikut ini. Mereka juga memiliki ukuran yang tak bisa dikatakan biasa saja. Nah, kira-kira bagaimana ya wujud dari nenek moyang hewan-hewan ini? Yuk, simak videonya berikut ini. Denoterium Ia adalah nenek moyang gajah sebelum mamut yang saat ini kita tahu sebagai nenek moyang gajah. Fosilnya ditemukan di Jerman pada tahun 1836. Denoterium berbentuk hampir sama dengan gajah modern saat ini. Penemuan fosil Denoterium menimbulkan perdebatan di kalangan ilmuwan mengenai manakah yang sebenarnya nenek moyang dari gajah? Denoterium atau mamut? Smilodon Nenek moyang dari kucing besar Ia juga dikenal dengan nama Sabertooth. Panjang taringnya bisa mencapai 30 cm. Cukup kuat untuk memberi ancaman pada mamut dan hewan besar lainnya. Saking mengerikannya Smilodon, nenek moyang kucing besar ini diketahui pernah menghabiskan suatu spesies hewan hingga punah pada jamannya. Ia hidup sekitar 10.000 tahun lalu dan ada kemungkinan Smilodon pernah hidup berdampingan dengan manusia. Titanoboa Hewan ini adalah nenek moyang dari ular. Ia mempunyai panjang 13 meter. Titanoboa diperkirakan ilmuwan hidup pada 60 juta tahun yang lalu. Beratnya sendiri dipercaya sampai 1100 kilogram. Jika ular ini masih hidup, maka ia bisa melahap buaya yang ada pada saat ini dengan sekali telan saja. Deino Suchus Ini adalah nenek moyang dari buaya. Ia mempunyai berat sampai 10 ton dan diperkirakan hidup pada 80 juta tahun yang lalu. Dengan panjang 12 meter, pekerjaannya adalah memburu musuh yang lihai sekelas T-Rex. Mungkin inilah alasan mengapa buaya dikenal bisa berjalan di darat dan di air. Mega Lodon Ia adalah nenek moyang dari hiu yang mempunyai panjang hampir 20 meter dan berat hingga 10 ton. Rahangnya bisa sebesar lemari pakaian dan giginya seukuran telapak tangan orang dewasa. Dengan bentuk besarnya, ia mampu memburu hewan lain sekelas keluarga paus prasejarah, cetotherium, dan odobeno cetops. Mega Lodon sendiri hidup di sekitar wilayah Peru dan Amerika Utara pada 20 sampai 40 juta tahun lalu. Namun, keganasan Mega Lodon sirna ketika jaman es menyerang. Mega Lodon tak bisa hidup di perairan dingin, sedangkan makanan utamanya yaitu paus mampu hidup di perairan dingin. Perlahan, Mega Lodon pun punah oleh jaman es. Nah guys, itulah 5 nenek moyang dari hewan yang ada saat ini. Bagaimana ya guys, jadinya bila hewan-hewan tersebut masih hidup sampai sekarang? Hihih, pasti mengerikan ya! Terima kasih telah menonton!